Intro Indahnya toleransi umat beragama tergambar pada pelaksanaan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah DPD LDI Kota Depok menggelar Salat Idul Fitri di lapangan Yayasan Lembaga Cornelis Chastelain di depan Geraja Bethel Indonesia pada Senin 2 Mei 2022 Kegiatan tersebut telah berlangsung selama 25 tahun yang pelaksanaannya dibantu oleh Pramuka Sako SPN Cabang Kota Depok Ibadah Salat menggunakan fasilitas umat agama lain menjadi bukti LDI Kota Depok dapat hidup rukun dan damai dengan umat beragama lain Pertama sekali bukan soal komunitasnya tapi pertama sekali ajas negara kita adalah Pancasila Pertama ketuhanan yang masa semua agama mengajarkan kasih dan kedua indahnya keragaman kerjasama saling menopang saling mendukung bila ini ditingkatkan namanya Indonesia lima beragama agama itu makin kuat Ketua DPD LDI Kota Depok Koyrul Bayhaki mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk dari nilai luhur dalam kehidupan beragama agar terjalin kerukunan dan kekompakan di dalamnya memang di dalam dakwah kami yang pertama itu adalah kebangsaan jadi kebangsaan itu seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Mastur bahwa kita hidup di negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila maka kita harus menjunjung tinggi perbedaan kemudian menjunjung persatuan untuk menciptakan kondisi negara yang lebih baik aman, tentram, dan sejahtera LDI berharap dengan memupuk kesadaran hidup berukun berdampingan dengan umat agama lain dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal pembangunan nasional klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumallahu khairah telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton